Bahwa power supply ini bisa tetap menjaga kestabilan pada saat voltase listrik pun sudah turun di 80V Dan sistem PC yang digunakan dengan Richard masih bisa berjalan dengan lancar untuk bermain game CSGO Hai teman-teman lagi bersama saya di Cat Permana, kali ini kita akan kembali unboxing produk terbaru dari Cooler Master Power Supply seri MWE450 dengan sertifikasi sudah 80+, tingkat efisiencenya mencapai 85% Kita coba lihat dari tampilan luarnya dulu ya guys, ini box tampilan depannya Ini ada stiker NJT, dimana garansinya kalau saya tidak salah itu selama 3 tahun Terus di bagian sampingnya ada informasi yang penting yaitu dimensi power supply ini Sebesar 15 cm x 14 cm x 8,6 cm Di dalam kotak kita langsung mendapat kartu garansi Cooler Master Dan juga terdapat buku panduan dalam berbagai bahasa bagaimana cara menginstalasi power supply ke dalam sebuah casing Dan juga kita mendapat 1 buah kabel power dan 4 piece bolt untuk dipasang ke casing Dan unit power supply nya sendiri kita bisa lihat kabelnya non modular Dan hanya kabel konektor motherboard yang di sleeve Kita bisa lihat kita juga mendapatkan konektor motherboard 20 plus 4 pin sebanyak 1 buah CPU pin 4 plus 4, 1 buah PCIe express pin ada 6 plus 2 sebanyak 2 buah Juga ada kabel SATA 6 buah Periporal 4 pin x 3 FDD cable 4 pin dapat 1 Sebentar kita akan langsung lihat bagaimana power supply ini kita pasang di casing Cooler Master yang telah kita siapkan Dengan menggunakan 4 buah baut yang telah tersedia di box kemasan tadi Kita akan coba pasang langsung ke bracket casing Lalu dari sini nanti kita akan masukin ke dalam casingnya langsung Saat yang kita install power supply ke dalam casing Mudah sekali instalasinya guys Kalian yang masih amatir dalam merakit PC atau yang sudah mahir Pasti akan sangat mudah menginstall seperti saya Dan sebentar kita akan melakukan performance test Ini dia tim meja pengatiasan kita untuk power supply MWM450 Di samping saya pasti kalian masih asing ini siapa sih di sampingnya Richard Langsung aja kita kenalan Yo pak kenalin pak Saya Hendra dari Cooler Master Indonesia Nah kedatangan saya disini Saya ingin memperkenalkan salah satu power supply terbaru dari Cooler Master Oke Yaitu power supply MWM450 Mau tau singkatan MWM itu sendiri Master What Energy Nah disini kita mau buktikan bahwa Polsify MWM450 ini merupakan Polsify yang spesifikasinya benar-benar sesuai dengan tertera Yaitu 450W yang bisa dibilang Polsify True Power Oke Dan Nutella memiliki sertifikat 80 Plus Alright Dan untuk harganya termasuk harga yang terjangkau Apalagi buat gamer yang mau build PC gaming dengan budget terbatas Oke Nah walaupun dengan harga yang murah kualitas tentu tidak murahan Oke Oke Tapi bisa dibuktiin tuh ya pak ya Bisa dibuktiin Oke oke Nah salah satu disini depan kita nih ada sistem PC Yang menggunakan Core i7-6700K Oke Dan sebuah VGA NVIDIA GTX 1080p Oke 1080 guys Pake Polsify MWM450 Mungkin banyak yang gak percaya Saya gak percaya Yuk kita buktikan Selain itu kita juga membuktikan bahwa Polsupply ini Bisa tetap stabil walaupun menggunakan listrik PLN yang tidak stabil Misalnya di kos-kosan atau di rumah atau apatemen yang bikin masalah listrik Betul betul Dengan menggunakan Polsupply ini masalahnya tidakkan masalah Komputer tetap bisa stabil Yakin 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 disini ada travel buat nguji-nya nanti Oke nanti saya bisa dengan mata kepala saya bisa nyaksiin sendiri nih pak Nyaksiin sendiri Dicoba aja Oke 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 saya penasaran sih Penasaran banget Oke Oke tim Langsung aja kita tes Bener gak sih yang dihubungin sama Pak Hender tadi Kalo Voltaser kalian di rumah Gak stabil Udah gitu Cuma pake Polsupply 450W Kuat emang Mainin game kita High Definition Atau apalah 4K atau apapun Pake GTX 1080 dari Nvidia Plus i7 terbaru Langsung aja tim Let's go Oke disini ada Trafo Yang akan kita gunakan Untuk mensimulasikan Listrik tidak stabil Kita bisa lihat Di Voltaser listrik normal itu adalah 220V untuk wilayah Indonesia Dengan saya memutar-mutar Trafo ini Saya akan menurunkan listrik Dari 220V ke 160V Untuk mensimulasikan Listrik tidak stabil Yaitu Apalagi pasal saat listrik Rumah turun Istilah Normalnya Nah pada saat Listrik diturunkan sampai 160V Kita bisa lihat Sistem PC yang digunakan Richard Untuk bermain CSGO Saat ini Masih stabil Nah Saya akan buktikan lagi Kemampuan MWE ini Tidak hanya bisa stabil Pada 160V saja Saya bisa turun lebih Jauh lebih rendah lagi Dan sistem PC yang digunakan pun Masih tetap stabil Nah kita sudah di 110V Kita lihat Kita lihat Prosper MW450 nya Tetap memberikan daya Yang tetap Untuk menstabilkan komputer Yang digunakan oleh Richard Even VGA yang digunakan Juga menggunakan VGA GTX 1080 Yang memiliki konsumsi daya Yang lumayan cukup tinggi Nah gimana Kalau kita turunin lagi Semakin lebih rendah Yang itu ke 80V Yang buat saya sendiri Buat pribadi sendiri Sedikit disbelief Bahwa power supply ini Bisa tetap menjaga Kestabilan Pada saat Voltaser listrik pun Sudah turun di 80V Dan sistem PC yang digunakan Dan Richard Masih bisa berjalan dengan lancar Untuk bermain game CSGU Disini kita kan Tadi kan Sudah sampai 80V Lalu gimana Kalau kita simulasikan Kalau listriknya itu Benar-benar tidak sedapil Naik turun dengan cepat Apakah komputer ini Akan ngeheng atau tidak Pertama-tama Saya naikin dulu Ke 160V Dan kita bisa lihat Sekarang 170V Dan komputer Richard Tetap stabil Gimana kalau kita zig zagin Naik turun Naik turun Naik turun Naik turun dengan sangat liat Naik turun dengan sangat liat Nah kita lihat Komputernya Pun tidak mengalami ngeheng Tidak mengalami permasa apapun Dan tetap stabil Dan game yang dimainkan oleh Richard Sendiri Masih tetap lancar Tanpa ada masalah sedikit pun Inilah Memupakan bukti Kalau saya membuktikan Bahwa Power Super BMW 450 ini Memang memiliki teknologi Untuk menstabilkan Listrik ke komputer Walaupun listrik yang digunakan Listrik yang lumayan digunakan Itu benar-benar tidak stabil Terbukti udah tim Terbukti udah tim Jadi tadi aku lagi main Waktu si Pak Hendrik lagi sibuk jelasin ke kalian Satu detik pun gak ada Namanya aku keganggu Waktu tadi lagi main CSGO di dash 2 Dengan resolusi semuanya high Tak ada satu detik pun terganggu Dari masalah sistem Keren banget pak Terbukti udah Betul Jadi benar ya Walaupun listrik gak stabil Terbukti Kumpung main tetap main game Tetap stabil iPhone PGA nya digunakan GTX 1080 tetap stabil normal Betul Bahkan tadi ketika Pak Hendrik Turunin voltase Komputer saya gak ada ngeheng Atau bluescreen Atau apapun juga Keren banget Itu dia tim Kalau kalian nih Yang lagi bingung Mau nentuin Porsupply mana sih Buat komputer rakitan gue Besok Atau sekarang Waktu kalian lagi Inter-inter Mau bikin Mau bikin PC hidaman kalian Terus budget kalian terbatas Langsung aja Jatuhin pilihan kalian Ke Cooler Master MW450 Gak perlu nanya di komen Harganya berapa Gue langsung kasih tau Harganya sekarang berapa Cuma 500 juta Bawa ulang 570 ribu Sanggup ngangkat 1080 dari Nvidia Keren banget kan tim Itu dia Terima kasih Pak Hendrik Udah bantuin Review dan unboxing Sekaligus test kali ini Thank you banget Pak Hendrik Cooler Master Ngeluhurin produk yang Ajib banget Keren banget Solusi buat gamer Yang budgetnya terbatas Tapi dia pengen main Ya gitu lah Oke tim Kalau kalian rasa video kali ini Sangat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa Share ke temen-temen gamer sekalian Jangan lupa hit Tombol like Dan juga Jangan lupa subscribe Ke NXL Gaming TV Sekian dari kami Sampai jumpa di video unboxing selanjutnya Thank you tim Bye 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 bye